nah sahabat pemin yang dimana di episode kali ini tentu saja semakin menegangkan yang dimana disini dewa pun mengatakan kepada para buana bahwa pak nofal ikut dalam mencari siapa yang telah menjual tanah milik neratu tersebut hingga tentu saja para buana pun tersipu malu dan sangat bahagia ketika pak nofal memberikan bantuan untuk dirinya ya guys namun di sisi lain dewa juga memergoki yang dimana ketika roni bersenang-senang bersama dengan para wanita di sebuah tempat karaoke dewa buana pun yang mengetahui akan hal ini tentu saja langsung menghajar roni tanpa basa-basi dewa juga mengatakan bahwa disini ketika livia pergi ke luar negeri disini malah sebaliknya roni asik-asikan bersenang-senang bersama dengan para cewek-cewek cantik ya guys hal tersebut membuat dewa kalap mata dan memberikan hajaran kepada roni disisi lain juga terjadi adegan yang sangat bikin cemburu saskia yang dimana amira memberikan baju kepada pasya ya guys yang bertuliskan amira lo pasya hal ini membuat si saskia nampak begitu cemburu dengan apa yang dilakukan oleh amira tersebut dan kali ini juga yang dimana pajar akan memberikan sesuatu penghargaan kepada alia ya guys dikarenakan alia telah sukses membuat acara dan event tersebut dengan hasil yang sangat memuaskan sehingga disini pajar pun mengumumkan bahwa dia akan memberikan penghargaan tentu saja membuat roni dan juga yang lainnya nampak begitu sangat antusias karena mereka ingin mendapatkan penghargaan itu namun sayangnya penghargaan diberikan kepada si alia ya guys namun tentu saja kali ini juga pak novel dan juga yang lainnya datang ke rumah buwana untuk memberikan siapa yang telah menjual tanah milik dari nek ratu itu dan ternyata orang pembeli ini mengatakan jika yang membeli tanah dari nek ratu adalah bernama ika ya guys sehingga ika pun yang mendengarkan hal ini langsung saja terkejut dan dia pun akan kabur tentunya ya guys selamat menikmati